Terima kasih telah menonton Namun ledakan ini ternyata berimbas pada rusaknya puluhan rumah warga Hingga bangunan sekolah di bangkalan Dalam video yang beredar tampak kumpulan bubuk mesiu dan puluhan ribu petasan diletakkan di tengah-tengah lahan kosong Tampak pula sejumlah orang berada di sekitar 10 meter dari titik ledakannya petasan Petasan tersebut kemudian diledakan hingga timbul asap putih Namun ledakan begitu hebat dan tampak menyebar Dikuti dari Kompos TV, Kapolres Bangkalan AKBP Alit Alarino mengungkapkan Ada sekitar 100 kg bahan black power untuk dijadikan petasan Yang disita pihaknya bahan petasan ini merupakan hasil sitaan saat pihak kepolisian melakukan penggerepekan di desa langkap kecamatan Bruneh Bangkalan Pada Jumat 15 April 2022 Diduga lokasi tersebut merupakan rumah pemilik sekaligus tempat produksi petasan Pemusnahan tersebut dilakukan di lahan kosong yang jauh dari pemukiman warga Hal ini bertujuan agar tidak membahayakan para wargan Namun ternyata ledakan tersebut berimbas ke warga yang bermukim di sekitar lokasi pemusnahan Akibatnya puluhan rumah dan sekolah di Bangkalan mengalami kerusakan akibat ledakan hebat yang ditimbulkan Kebanyakan bangunan yang rusak pada bagian atap, kaca hingga plafon rumah Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye Bye